Oke yuk, Assalamualaikum Mas Bro Kembali lagi dengan kita ini di portal bisnis Kita dapat info dari facebook Dan mari kita coba telusuri bener gak nih Kalau dana itu punya Alipay Alipay itu kalau misalnya Mas Bro gak tau Alipay itu adalah Semacam dompet digital Atau uang digitalnya Punyanya Cina ya Mas Bro Jadi kalau misalnya bener Dana ini adalah milik Cina Berarti ini adalah Apa namanya Dompet digital Asing yang pertama di Indonesia Oke bener gak sih Kita coba baca disini Dan kita coba nanti kita browsing-browsing Di internet bener atau enggak Tapi sebelumnya jangan membentuk like dan subscribe videonya Serta share ya Mas Bro disini ya Disini 3 jam yang lalu Oke Baca dulu biar paham ya disini hari ini Anak perusahaan Alipay Bacina disahkan Menjadi alat pembayaran non tunai di Indonesia Sebenarnya ini dari tahun lalu ya Tapi baru booming belakangan ini gitu Maksudnya baru Baru diangkat belakangan ini gitu ya Oke kita Mereka tidak menggunakan Alipay ya Disini tapi menggunakan nama dana Bener gak sih Ini hoak apa enggak gitu Supaya tidak dijurugai rakyat ya Serta menggandeng entek grup Dengan disahkan Alipay Alipay Maka buyarlah kedaulatan Indonesia Emang bener nih Kalau misalnya Sampai Uang dompet digital asing itu masuk ke Indonesia Habis dah ya Habis Habis Mas Bro bisa lihat di Apa namanya Youtube-youtube yang lain Kalau misalnya Indonesia Dikuasai oleh asing Di bagian dompet digitalnya ya Oke Sebelum ada Emonibang Sebelumnya ya Sebelumnya itu Kan Ponyanya pemerintah ya Dengan Apanya Contohnya itu Ini dari belang mandiri Namanya Emani Terus ada flash BCA Step cash dari BNI ya Step cash telekomsel Paitren Utadusumastur Semuanya dari Indonesia ya Ini orang-orang Indonesia gitu Maka yang memakai bank lokal gitu Maksudnya Terus karena pemerintah sudah demikian open Maka kita tidak bisa berharap pada regulasi Kita yang harus memilih Menggunakan cashless Emoni nya yang mana Maksudnya konsumennya itu Milih lah Mau pakai yang mana gitu loh Jangan sampai Merugikan Bangsa Indonesia gitu ya Utamakanlah yang dikeluarkan oleh Bank BUMN Yang syariah Betul? Setuju? Ya Oke Mari kita bayangkan Bahwa jika menggunakan cashless ya Money dana Kiki Alipay Maksudnya Punya Alipay Maka kita harus mendepositkan Nilai tertentu Misalnya 100 ribu ke bank mereka Dan uang itu akan mengendap di sana Sebelum dipakai oleh kita Betul ya Seperti ini ya Terus nantinya dana ya Alipay Pasti akan bekerjasama dengan toko-toko tertentu Dimana kalau belanja di toko tersebut Dengan kartu dana Maka akan ada diskon khusus 40% Mantap ya Maksudnya 40% Misalnya jadi tujuan angka Panjangnya Ya ini besit kayak unicorn ya Dia bakar uang dulu gitu Di awalnya Ngasih diskon-diskon dulu Nanti biar ke situ semua gitu ya Jangka panjangnya bisa bersifat strategis Karena masyarakat diarahkan hanya belanja Menggunakan kartu dana ke toko-toko Yang berafiliasi dengan mereka Akhirnya arus uang dan arus retail Bisa dikendalikan oleh mereka Betul ini mas bro Karena itu kedepannya sangat penting Bila memilih kartu non-tunai Atau cashless yang tepat Dan bukan memperkaya bangsa lain Ini orang yang nulis ini adalah Orang yang cinta N-A-K-E Sorry mas bro Tadi ada Apa namanya Gangguan ya Oke Ini disini Ada komen dari Donny Handoko Terima kasih infonya bermanfaat Oke disini Apa namanya Dari Faridaya Bangkar Indonesia kurang cerdas Gaji doang gede Otak dikit Bikin produk pro rakyat lah Padahal pemerintah punya kekuasaan besar Mengembangkan ekonomi Gak mungkin OVO Dana aku laku Atau payment online lainnya Dilirik market Jika bank pemerintah jadi pemain utama Pembeli bank yang masih mahal Dan tidak kompetitif Dengan teknologi startup Harusnya bank pemerintah jadi unicorn Nexta corn Dan jumlah konsumer Volume tersejadinya Bener gak sih ini Coba kita buka dari tulisan ini ya Dari katadata.com Kita bisa lihat disini Oke Kita gedein dulu ya Oke disini tulisan tahun 2018 ya Disini adalah Gandeng Alipay Mtech Lunturkan Dompet Digital Bernama Dana Ya disini kita baca PT Elang Mahkota Teknologi TBK atau Mtech Dan Unfinancial Atau Alipay Hari ini meluncurkan aplikasi Uang elektronik dana Disini ditulis tanggal 21 bulan 3 2018 Ya Disini Uang disimpan di dana Bisa digunakan untuk merchant lain Yang menjadi mirtrannya Dengan mengusung sistem yang Terintegrasi dengan aplikasi lain Atau open platform ya Ya sama kayak dompet digital gitu ya Sekarang sudah terkoneksi dengan Plas integrasi Pada 40 persen Ujar CEO dana Vincent Iswara Saat konferensi PSD Berarti emang bener Mas sebelum ini Jadi Apa namanya Dana itu adalah Ya misalnya Bukannya Alipay Cuman masih ada hubungan Dengan mereka gitu Oke Minta sebut ya Oh kok ini Bekerjasama dengan BBM Oke Ramayana Bukalapak Rajada Ini Rajada pakai dana ya Terus Ya ini sepertinya Oke Terus saat ini Dana memanfaatkan Lisensi Emoni PT SPI Debit Indonesia Atau ko SPI Yang telah Diakuisisi MTEK Pada awal tahun lalu Oleh sebab itu Untuk isi ulang top up dana Saat ini hanya bisa dilakukan Melalui bank Virtual account Oh Ya berarti mungkin nih Virtual account Mas bro Gak lewat Bank-bank Konvensional ya Saat ini dana Masih memproses Perizinan ke bank Indonesia Berarti masih izin Dan Di tahun 2019 ini Udah diizinkan mas bro Jadi bisa dilakukan top up Secara to name Atau offline Melalui Alphamart Alphamidi Dan sebagainya Kami juga mau izin Ke kode quick risk Supaya bisa menyasar Pelanggan offline Oke Saat ini dana Baru ada dalam versi beta Ya Dengan begitu Pengguna harus mengunduh BBM terlebih dahulu Oke Tapi sekarang Udah enggak Ini dulu Tahun 2018 Dan sekarang Udah Boleh Udah Sah ya So dengan peraturan Bank Indonesia Tentang elektronik Tentang elektronik Tentang elektronik Saldo minimum Talbuk maksimum pelanggan Yang terregistrasi Seperti 10 juta Sedangkan yang tidak Teknikasinya Saldo maksimalnya 1 juta Lalu untuk transaksi Dibatasi 20 juta per bulan Baik terintergasi Maupun tidak Dari sisi keamanan Dana menggunakan teknologi Oke Berarti Menurut kita Bagaimana nih mas bro Kita udah baca ya Disitu mas bro Bisa baca sendiri Bener gak sih Ini punya Dana ini punya Calipe ya Dan Kalau menurut tulisan ini Kayaknya yakin ya Jadi tinggal mas bro aja Gimana Apa namanya Mau Menggunakan Yang mana Kalau misalnya saran kita Ya pakai yang Domain digitalnya Pakai yang Sari ah bang Punya rakyat Indonesia Gitu mas bro Biar Rakyat Indonesia itu Maju Dan Ya kalau misalnya Misalnya Orang Indonesia kan senang Misalnya Perusahaan-perusahaan Indonesia itu Bangkit Bagus Ya kan Terus Mereka Ngerkrut karyawan juga Teman kita Saudara kita Saudara kita juga Nanti jadi mampu Ya ini berimbasnya Kita juga Kalau kita Memperkaya anak negeri Berimbasnya ketika kita Misalnya jual somai Nanti kalau Masyarakatnya punya banyak uangan Somainya dibeli Baksunya dibeli Atau misalnya Buka toko Kalau misalnya Tangga-tangga kita punya banyak uangan Mereka akan beli Tapi kalau misalnya Yang perkaya Negara lain Mas bro Aduh Gak akan berimbas sama kita Gak akan balik Ya akhirnya Kita hanya Cuman jadi penonton Dan makan singkong kering Oke Sekian informasi dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe video Serta share Sampai ketemu Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton